Wow Nah ini bentuknya dalamnya itu padat ya Sangat empuk banget ini Benar-benar empuk ya teman-teman Kita lihat nih Kapes-kapes ya Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya Mbak Iti Nah di hari ini Mbak Iti mau bikin kue ya teman-teman Jadi saya mau bikin bolu pisang ya Saya punya pisang sangat matang banget Jadi ini mau saya bikin bolu aja ya Nah yuk kita ikuti bagaimana saya caranya membuatnya ya Nah ini bahan-bahannya udah saya persiapkan Saya punya pisang ambon Pisang ambonnya sangat matang banget ya Ini hanya kulitnya aja yang hitam ya Tapi dalamnya itu masih bagus Karena ini saya kulkas ya Udah lama di kulkas tapi ini bagus banget nih dalamnya Nah Pertama saya persiapkan 4 butir telur 1 gelas pisang ambon yang udah saya haluskan pakai garbu ya Dan gula pasirnya setengah gelas Terigu protein sedang 1 gelas Margarin cair 150 ml Susu bubuk 1 sendok makan Tepung mazena 2 sendok makan Baking powder setengah sendok teh Dan SP nya 1 sendok teh ya Vanili 1 bungkus Nah ini langsung saja saya mulai ya Nah ini udah saya persiapkan tempat ya Yang buat mixer Langsung saja Di adoni Pertama yang saya adoni dulu telur Dan juga gula Vanili Dan SP ya Nah langsung saja Saya mixer dulu Dengan kecepatan rendah dulu ya teman-teman Nah kira-kira gula dan telurnya sudah menyatu Lalu besarkan mixernya ya Ini kira-kira akan saya mixer selama 8 menit ya teman-teman Biar mengusah putih Nah setelah 8 menit Sudah membutuhkan seperti ini ya Nah pertama saya masukkan dulu pisangnya ya Yang sudah saya haluskan Dan margarin cairnya Lalu saya mixer dengan kecepatan rendah ya Kita lanjutkan 3 menit Nah setelah 3 menit Lalu nusul tepung terigunya ya Ini saya ayak Tepung masina Susu Baking powder Sama siapa Ini saya ayak ya Mamak dimana mamak Mamak dimana Sini mbak di bikin kue ini loh Nah ini lalu saya mixer ya Jangan terlalu lama Nanti kalau adonannya kurun ya Nah jika pakai miyak goreng juga bisa ya teman-teman Tapi dikasih garam ya Karena ini saya pakai margarin Jadi enggak saya kasih garam ya Nah ini sudah saya persiapkan ya Baking pan-nya Sudah saya olesi pakai margarin Dan juga tepung terigu Lalu saya Tuangkan Udah di wakai Penuh Saya belu 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 pisangan lu Ambon Kemuateng Ini tak gawi Bagi saya enggak ngundi Saya Saya pisang ngundi Sedalu banget kan Enak dibikin Orang-orang itu kembali Kita lagi boleh Terus Jadi untuk pesanan Ya Lalu Eh apa Apa ini orang-orang Orang-orang ini pesanan yang Oh Orang-orang ini pesanan yang Tengah Orang-orang ini pesanan yang Orang-orang ini pisang Tentangan lagi matang Sudah sih Tengah Benda lo lain-gini Tengah Benda 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 nah setelah saya tuang saya hentang-hentangkan gini ya biar agak darung-darung angin nah ini mau saya beri topping ya ini tapi dari pisang juga mau saya iris tipis-tipis tergantung selera ya ya temen-temen tapi ini saya mau kasih pisang ambonnya masih banyak jadi saya iris tipis-tipis ini saya letakkan di atasnya ya nah ini alas baking pan yang udah saya panaskan ya lalu saya panggang nah ini apinya kecil cenderung sedang aja ya temen-temen jadi ini mau saya panggang selama 45 menit ya temen-temen jadi biar panak udah saya biarkan dulu ini karena nggak pakai open ya saya hanya pakai baking pan panggang saya lihat ya temen-temen seperti apa nah itu udah nih ya udah naik nah ini setelah setengah mateng saya inggirkan gini ya temen-temen agak-agak terbuka jadi nanti udaranya itu biar ke atas biar yang atas juga kering ya temen-temen nah ini agak terbuka sedikit nah setelah 45 menit akan saya lihat ya seperti apa hasilnya Bismillahirrahmanirrahim Wow ini hasilnya ya temen-temen bagus banget nih ini tandanya udah mateng ya ini warnanya udah berubah kekuningan coklat ya Mimo saya angkat aja ini bawahnya ya udah saya angkat ya mau saya balik ternyata bismillah Wow nah ini udah saya iris ya masih panas banget ya ini Wow sangat lembut banget ini hasilnya Masya Allah Wow nah ini hasilnya ya temen-temen bener-bener empuk ya nah temen-temen ini udah berhasil ya saya bikin bolu pisangnya jadi kalau punya pisang yang udah terlalu mateng dibikin aja bolu dan ini sangat bagus ya hasilnya empuk banget bikinnya juga mudah ya caranya nah temen-temen sepertinya sampai disini dulu ya videonya besok jumpa lain waktu dan jangan lupa subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh